Intro Halo sahabat bonsai, berjumpa lagi di channel Sona Bonsai Bali Apa kabar hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam berkarya bonsai Nah di video kali ini saya akan memberi update dari bahan bonsai waru Ya jadi kenapa kita harus program bonsai waru untuk para pemula Ini dia contohnya, karena bahan bonsai waru itu selain cepat Dia juga tidak begitu harus dikasih perawatan khusus ya untuk bahan bonsai waru ini Nah jadi sebelum lanjut ke videonya, yang baru bergabung jangan lupa dukung channel saya dengan like, komen, dan klik tombol subscribe Dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Dan tentunya subscribe nya gratis dan jangan lupa share juga untuk mendukung maju on channel ini Terima kasih sahabat bonsai yang sudah selalu support dan selalu mendukung channel saya Nah jadi kita lanjut saja ke videonya Nah sahabat bonsai untuk waru ini, ini adalah jenis waru india Jadi kita masuk saja ke barangnya Ini adalah proses 3 bulan sahabat bonsai dari bahan yang bisa perlihatkan di samping ya Nah ini 3 bulan dari proses dan ini Untuk akarnya Ini sudah lumayan untuk perkembangannya Jadi cuma kurang kontrol saja ya kemarin Karena kebetulan saya telat ini dalam pengontrolan kakinya Jadi untuk kaki-kaki bahan waru seperti ini Kita harus sering kontrol antara pengepresan, perpecahan, dan kebelanan juga sahabat bonsai Jadi ini harus di pecah juga Tapi jangan terlalu sampai ke atas Sudah ada pertumbuhan 2 Jadi untuk pertumbuhannya Itu sangat cepat kalau di ground ya Sama seperti sancang ataupun bahan lainnya Kalau di ground ya memang agak lebih cepat ya Cuma harus sering di kontrol Dan memang agak sedikit ribet ya Kalau misalkan kita kontrolnya di tempat seperti ini Di kebun Nah disini batu juga tidak ada Jadi agak susah Isi batu seperti ini Untuk beberapa akar yang tidak terpakai Kita potong saja Nah harus di kontrol seperti ini ya Sebenarnya saya untuk bahan warungnya Nah ini hanya 3 bulan Dari segini Lumayan Ini sebenarnya sudah bisa dicangkok Dan dicari untuk percabangan yang akan dipilih Untuk konsep kedepannya Tapi karena ini masih Akarnya masih perlu Perlu di loss Untuk menutup kombiumnya Jadi saya biarkan dulu Dan ini Saya teta dulu sedikit akarnya Kalau di ground seperti ini ya Pertama Keunggulannya ya Pasti dia adalah media Media kita tidak terlalu repot Untuk memikirkan media Yang kedua Itu pertumbuhannya cepat Ya untuk yang keduanya Pertumbuhannya lebih cepat Itu dia ya Seperti yang saya katakan Di awal Kalau di ground seperti ini Kita harus benar-benar sering Mengkontrolnya Karena Pembesaran warung ini Hampir mirip dengan loa Yang Kalau misalkan kita ground itu Sedepat sekali untuk perkembangannya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tiga bulan dari Dari kita program akar ya Ini bahan bonsai warung India Dan Ini perkembangannya Sudah leman bagus Jadi itu dia Kenapa kita harus Budidaya warung India Untuk formula Selain Perawatannya tidak begitu susah Warung juga Perkembangannya Cepat ya Untuk memiliki bahan bonsai Yang lebih cepat Bisa Memilih bahan warung Seperti ini ya Dia boleh Daiwan boleh Yang lain juga boleh Warung itu cenderung Untuk pertumbuhannya Lebih cepat Nah jadi itu dia Sabar bonsai Sedikit video dari saya Semoga bermanfaat Tetap jaga kesehatan Tetap semangat dalam berkarya Jangan lupa Tinggalkan like Comment dan subscribe Jika suka video ini Sampai jumpa di video saya selanjutnya Salam bonsai Pengelola dan salam sadomi